Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning everyone, how are you today? Halo, selamat pagi semuanya Apa kabar kalian? I hope you are in a good health And don't forget to wear a mask If you are going outside the halls And to usually wash your hand Because it prevents you from any illness Mr. Harap kalian baik-baik saja hari ini Dan jangan lupa untuk memakai masker Jika kalian keluar rumah Dan juga untuk seling-seling cuci tangan Karena itu dapat mengindahkan kalian Dari segala macam penyakit Okay, now Are you ready to study English? Okay, now I need you to prepare your workbook Mr. Ingin kalian menyiapkan buku workbooknya Okay, kalau sudah Open your workbook page 6 Buka workbook kalian Alaman 6 Nah, disini Mr. akan menjelaskan Cara mengerjakan workbooknya Mr. akan kasih contoh Dan nanti kalian kerjakan sendiri Start from A Dimulai dari A Circle the correct answer Lingkari jawaban yang benar Nah, disini Misalkan contoh nomor 1 Satu itu He filled out or hand in the form Nah, kalian lihat gambarnya Gambarnya itu kan dia sedang Mengisi Mengisi itu apa? Bahasa Inggrisnya Ya, filled out Jadi, nanti jawabannya Tinggal kalian lingkari Filled out The form Nah, begitu juga nomor 2 Kalian pilih Bersesuai gambar Seterus dan begitu Seterus dan sampai nomor 6 Nah, disini Mr. ingin Mengingatkan kalian Tentang pelajaran Kelas 5 sebelumnya Gimana Kalian kalau masih ingat Ini adalah contoh Kalimat Pasten Ya Dimana pasten memiliki rumus Subject Plus verb 2 Plus object Disini Contoh nomor 1 Subjectnya itu adalah He Nah, verb 2 nya itu adalah Selt out Dan objeknya itu adalah The form Nah, untuk pasten itu Kita menggunakan verb 2 Atau kata kerja Lampau Nah, kalau kalian ingat Di Students book Yang di halaman 12 Kan Kata verb 1 dari Verb 1 dari fill Itu kan Field Itu kan cuma fill Nggak pakai ed Kenapa? Karena Dalam verb 2 itu Dibagi menjadi dua Yaitu ada Namakan regular verb Ada yang dinamakan Irregular verb Regular verb itu Seperti contohnya Ini Fill out Berubah menjadi Field out Kenapa? Karena Regular verb itu Tidak mengubah Kata dasarnya Kayak Misalkan Misalkan Ini kan fill Cuma Dia nggak merubah Kata fillnya Cuma kalian tinggal Tambahin ed Di belakang Fill Jadi fill Nah, itu adalah Regular verb Nah, untuk Irregular verb itu Misalkan Contoh Contohnya Take off Nah, kan Kalau kalian lihat Di Students book Halaman 12 Dia katanya kan Take off Kata-katanya itu Take off Nah, kalau berubah Menjadi verb 2 Verb 2 Take itu Berubah Tulisannya menjadi To Nah, itulah Yang ditambahkan Irregular verb Dimana Irregular verb itu Merubah Kata Kata kerja dasarnya Kata kerja Pertamanya Itu Take Take menjadi To Jadi, kalau Regular itu Tidak merubah Tapi, dia menambahkan Ed di belakangnya Kalau irregular itu Merubah Katanya Oke, disampai sini Sudah mengerti kan Kalian masih ingat kan Oke, kalau sudah Kita Next ya Ke Yang bawahnya Yang B Nah, untuk yang B Ini Complete Complete the Conversation Atau Melengkapi Percakapan Nah, disini Sama Untuk melengkapi Percakapannya Kalian Lihat Gambarnya Nah, misalkan Yang A Did she turn off the Gambarnya ini Gambar apa Ya, lampu Lampu itu apa Bahasa Inggrisnya Ya Likes Did she turn off the Likes Jadi, jawabannya Yes She Turn Them Off Nah, tadi yang Mr. udah jelasin sebelumnya Kenapa turn itu berubah Jadi, turn Karena itu Termasuk Regular Verb Jadi, dia tinggal Nambahin Ed di belakangnya Dan juga Bisa juga Ingatin lagi nih Kenapa disini Dembuk gak pake It Karena Likes Likes itu Adalah Lampu kan Tapi karena Di belakangnya ada S Itu artinya Lampunya Itu kan ada Banyak Kalian lihat di gambar Lampunya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Berarti Lampunya itu ada Banyak Nah, kalau misalkan Bendanya ada Lebih dari 1 Kalian Pakainya Dem Jangan pake It Oke Ngerti sampai sini Oke, kita next ya Yang A I Bla 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 See a likes Bla 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 I Still See a likes On Saya masih melihat Lampu masih menyala Ya kan Nah, jadi dia meminta Could she turn that likes off To Oke Jawabannya Nah, jadi nanti Untuk Untuk Percakapan ini Kalian bisa Lihat Di Sudah sebut kalian Cara pengerjaannya Pola kalimatnya Nah, berikutnya Untuk Yang C Answer the question Atau jawab Pertanyaan Nah, disini Sama Seperti sebelumnya Kalian lihat gambarnya Misalkan contoh Nomor 1 Did she blow out All of the candles Apakah Dia Blow out itu Meniup Semua Lilin Karena ini ada Yang belum Mati Jadi jawabannya No She didn't Blow all Of the All of them out Jadi dia Belum Mematikan Semua lampu Nah, kan Seperti mister tadi jelaskan Candles Candles itu Ada S Belakangnya Berarti Lilinnya itu Ada Lebih dari Satu Jadi nanti Makenya Dem Jangan pakai It Oke Mister Kasih contoh lagi Untuk nomor 2 Nah Did she Use up All of the Glue Apakah Dia Apakah Dia menggunakan Semua Lem Kalian lihat Disini kan Ada No Berarti Nanti Jawabannya No Berarti No He Didn't Use All Of The Glue Up Oke Nah, nomor 3 Nomor 4 Kalian kerjakan Sendiri Dan lihat Gambarnya Kayak Misalkan Nomor 3 Ini kan Did they Put on Their Code Apakah Dia memakai Mantel Mereka Kalian lihat Gambarnya Dia Makaikan Berarti Nanti Jawabannya Yes Yes Blah 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 Nanti Kalian lanjutkan Sendiri Terus Nomor 4 Itu Did he Pick up All of his Toy Apakah Dia Membereskan Mainan Mainan Dia Kalau Gambarnya Kan Kalian lihat Dia Nggak Membereskan Kan Jadi Ntar Jawabannya No Ntar Kalian Lanjutin No Blah 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 Oke Next Nah Disini You can see Studentsbook Nah Untuk Untuk Menjawab Untuk Menjawabnya Untuk Menjawab Cara Menjawab Yes Atau No Kalimatnya Gimana Kalian bisa Lihat Studentsbook Halaman 12 Disitu Ada Kalau Yes Nanti Jawabannya Gimana Tulisannya Kalau No Gimana Tulisannya Oke Next Yang B Complete The Sentence Disini Kalian Harus Melengkapi Kalimat Nah Disini kan Kalimatnya Number One I'm going To Be Blah 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 The Balloons Balloons Itu kan Balon Jadi Saya Ingin Saya Akan Balon Balon itu Diapain Kata kerjanya Yang Pas Ya Nanti Kalau Balon itu kan Ditiup Nah Ditiup kan Bahasa Inggrisnya Apa Disini B Udah Ada Kalimat Bantunya Apa Kata Bantunya Huruf Bantunya Jadi Ntar Kalian Tinggal Tambahin Blow Up The Balloons Nah Jadi Disini Udah Dikasih Tahu Kemungkinan Menggunakan Kata kerjanya Kata kerja Apa Kata kerja Yang mana Yang Misalkan B Kan B Depannya B Itu kan Cuma Blow Up Untuk Meniup Jadi Nanti I'm going To Blow Up The Balloons Nah Misalkan Nomor Number Two Please F Titik Titik The Form Jadi Please Apa kata kerja Yang F Yang Cocok Untuk The Form Nanti Kalian Tinggal Lihat Di Students Book Disitu Banyak Sudah Sudah Dikasih Tahu Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Jawabannya Kalian Nomor Untuk Nomor 2 Sampai Nomor 8 Kalian Kerjakan Sendiri Oke Next Nanti Complete 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 Conversations Atau Melengkapi Percakapan Nah disini Kita kerjakan Bareng-bareng Aja Did She Yeah Fill Out Fill Out The Form Karena Dia Apa Namanya Lagi Mengisi Angket Form Itu Yes She Yeah Yes She Fill It Out Nah kenapa disini Pakai It Seringatkan Lagi Karena Ini Form Gak ada S nya Di belakangnya Jadi Objectnya Itu Atau Bendanya Itu Satu Jadi Makanya It Terus Pertanyaannya Lagi Gucci Fill It Out Again Bisakah Dia Mengisinya Lagi Oke Next Yang bawahnya Pre-write The sentence Into Different Way Jadi Tulis Ulang Kalimatnya Menggunakan Dua cara Yang lain Dua cara Yang berbeda Misalkan Mister Kak Ijelaskan nih Number One She Hung Up Her Clothes In The Closet Nah Disini Kan Kata Kata kerjanya Itu Hung Up Nah Untuk Kalimat Keduanya Nanti Hung Up Up Itu Pindah Ke Belakang Object Seperti Contoh Yang Nomor Satu Jadi Nanti Berubahnya Si Hung Langsung Her Clothes Si Hung Her Clothes Baru Up Dipindahin Ke Belakang Object Si Hung Her Clothes Up In The Clothes Jadi Nanti Hung Up Up Ini Dipindahin Ke Belakang Object Nah Untuk Kalimat Yang Terakhirnya Si Hung Them Up In The Clothes Kalau Kalimat Terakhirnya Itu Berdasarkan Kalimat Keduanya Yaitu Kan Tadi Mister Sudah Jelasin Her Clothes Her Clothes Clothes Itu Di Belakangnya Ada S Jadi Artinya Pakaian Dia Ada Banyak Jadi Kata Ganti Bendanya Itu Gantinya Jadi Them Jangan It Jadi Nanti Si Hung Them Up In The Clothes Oke Mister Contohin Satu Lagi Number Two They Hand In Their Assignments Jadi Nanti Tulisannya Ingat Ini kan Kata Kerjanya Hand In Jadi In Nya Itu Pindah Ke Belakang Objek Jadi Tulisannya Nanti They Handed Their Assignments In Jadi In Pindah Ke Belakang Objek Untuk Kalimat Terakhirnya Kata Bendanya Itu Bendanya Itu Diganti Berdasarkan Misalkan Jama Kalau Misalkan Kalau Misalkan Lebih Dari Satu Pakainya Them Kalau Misalkan Dia Ada Satu Gantinya It Jadi Karena Ini Assignments Lebih Dari Satu Nanti Jadi Tulisannya They Handed Them In Jadi Their Assignments Diganti Kata Them Their Handed Them In Misalkan Nomor Tiga He Fill Out The Form Form Ini kan Nggak Ada S Di Belakang Jadi Dia Bendanya Ada Satu Jadi Nanti Dia Tulisannya Itu Nggak Maka Dem Berarti Nanti Makenya It Oke Untuk Nomor Tiga Sampai Nomor Enam Kalian Lanjut Kalian Kerjakan Sendiri Nah Untuk Yang G Read The Story And Circle Yes Or No Untuk Disini Mister Akan Artikan Perkalimat Kalian Simak Baik Baik Yesterday Was My Sister's Birthday Kemarin Adalah Hari Ulang Tahun Adik Saya Adik Perempuan Saya I Was Very Busy Saya Sangat Sibuk After I Woke Up I Put On My Warm Coat Setelah Saya Bangun Tidur Saya Menggunakan Mantel Yang Hangat Saya I Went Outside And Threw Away The Garbage For My Mom Saya Pergi Keluar Dan Membuang Sampah Untuk Ibu Saya After That I Blow Up Some Ballons And Hang Them Up In The House Setelah Itu Saya Meniup Beberapa Balon Dan Menggantungnya Di Rumah Then I Went Upstairs To My Room And I Hang Up My Clean Clothes Setelah Itu Lalu Saya Pergi Ke Atas Ke Kamar Saya Dan Menggantungkan Pakaian Bersih Saya My Sister Didn't Know About Her Party Adik Saya Tidak Mengetahui Tentang Pesta Dia So We Turn Off All The Lights And Hide In The Dark Jadi Kita Kami Mematikan Semua Lampu Dan Bersembunyi Di Tempat Gelap When She Open The Door We Turn On The Lights And Yelp Surprise Setelah Dia Membuka Pintu Kita Menyalakan Lampu Dan Berteriak Surprise Atau Kejutan Then She Blew Out The Candles On Her Cake Lalu Dia Meniup Semua Lilin Di Kue Ulang Tahun There Were So Many Candles That She Couldn't Blow Them All Out Disana Banyak Sekali Lilin Jadi Dia Tidak Bisa Meniup Semuanya I Had To Help Her Jadi Saya Harus Membantu Dia Nah Disini Mister Akan Artikan Pertanyaannya Nanti Kalian Jawab Yes Atau No Tinggal Kalian Lingkari Number One Did His Sister Blow Out All The Candles On Her Birthday Cake Apakah Adik Perempuannya Meniup Semua Lilin Yang Ada Di Kue Ulang Tahun Jawabannya Nanti Yes Atau No Apakah Dia Meniup Semua Lilin Untuk Nomor Satu Untuk Nomor Dua Did He Blow Up All The Ballons After He Took Out The Garbage Apakah Dia Meniup Semua Balon Setelah Dia Membuang Sampah Dan Jawabnya Yes Atau No Number Three Did He Put On His Boots When He Went Outside Apakah Dia Menggunakan Sepatu Boots Saat Dia Keluar Rumah Number Four Did He Turn Off The Lights Before She Open The Door Apakah Mereka Mematikan Lampu Sebelum Dia Perempuan Ini Adik Perempuannya Sebelum Adik Perempuannya Membuka Pintu Jadi Apakah Mereka Mematikan Lampu Sebelum Adik Perempuannya Membuka Pintu Nanti Jawabanya Yes Atau No Next Terakhir Yang H Yang Write A sentence For each Picture Use The Clues Nah Disini Cluenya Ini Ada Blow Up Pick Take Off Hang Up Nah Disini Nomor Satu Sudah Dikasih Contoh Jadi Pola Kalimatnya He Pick Up The Toys Karena Disini Gambarnya Toys Nah Nanti Kalian Tinggal Lihat Gambarnya Lihat Gambarnya Terus Tergunakan Cluenya Disini Nah Disini Mister Ingetin Lagi Kan Disini Pasten Jadi Nanti Kalian Gunakan Verb 2 Nah Disini Mister Kasih Bantuan Nah Kalau Blow Up Nanti Berubah Menjadi Blue Up Kalau Pick Up Berubah Menjadi Pick Up Kalau Take Off Berubah Menjadi Took Off Kalau Hang Up Berubah Menjadi Hang Up Hang Hang Up Nanti Kalian Tinggal Tulis Pola Kalimatnya Seperti Contoh Nomor 1 Misalkan Nomor 2 Berarti Kan Dia Balloon Berarti Nanti Tulisannya She Ingat Pakai Kalimat Yang Sudah Berubah Jadi She Blew Up The Balloon Nanti Contoh Nomor 2 Nanti Kalian Tinggal Tulis Masing-masing Kerjakan Nomor 2 Sampai Nomor 4 Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Mister Sampaikan Misalkan Kalian Ada Yang Kurang Mengerti Silahkan Tanyakan Ke Mister Kurang Lebihnya Mister Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh